Baik Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Hari lebih cerah dari hari yang kemarin Dan mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu juga demikian Sehingga hangatnya matahari bisa kita rasakan Tidak seperti hari-hari kemarin Terus mendera hujan Bapak Ibu apabila mulai kegiatan ini belum makan atau belum minum Saya ingatkan untuk makan minum Sambil makan minum tidak masalah Yang penting tidak pamer-pamer ke teman-temannya Oke Bapak Ibu Masih bersama saya Bapak Ibu dan Ibu Leah Hirawati Dalam menghendal dua sesi yang kedua ini Tetapi nanti akan ada dari teman-teman Ada teman-teman yang akan share atau berbagi Dan ini adalah sebuah kesempatan yang berbeda dari yang kemarin Saya akan coba review apa yang sudah kita pelajari sebelumnya Oke Apa yang kita sudah pelajari sebelumnya Kita kemarin di tanggal 27 sesi yang pertama sudah mendiskusikan Satu tentang mengapa sih kita pergunakan akun belajar.id Yang kedua bagaimana cara mengaktifasi akun belajar.id Terus siapis kelebihan dari belajar.id Dan bagaimana cara teknis memindahkan data dari akun pribadi ke akun belajar.id Dan kemarin kita juga sudah mendiskusikan tentang kapasitas Kapasitas yang dimiliki belajar.id yang unlimited Dibanding pada akun pribadi yang hanya 15GB Itu sudah diskusikan Bahkan lebih jauh kita juga diskusi bagaimana menggunakan fitur drive bersama Bahkan itu juga didemonstrasikan, dipraktikan Kemudian juga bagaimana menggunakan fitur Google Meet Kemudian video call yang ada di Google Classroom Ini juga sesuatu yang berbeda Kemudian kita sudah melihat kapasitas Google Classroom Yang juga berbeda, coveragenya bisa 1000 Kemudian penugasan di Google Classroom Yang ada fitur game danger dan itu kita sudah diskusikan Kemudian kita juga sudah mendiskusikan Bapak-Ibu Parifras atau fitur-fitur yang ada di Google Untuk proses pembelajaran kita Yaitu bagaimana mengolah Google Drive Bagaimana menggunakan Google Docs Bagaimana menggunakan Google Slides Bagaimana menggunakan Google Forms Kita sudah memberikan sebuah pemahaman, konstelasi Di balik semua itu Bahwa ini semua adalah karena adanya disrupsi Adanya sebuah perubahan serta-merta Yang kita tidak bisa menghindar Kita tidak bisa menolak Kita harus tune in di dalamnya Kita harus deal with it Kita harus menyelesaikan di dalamnya Dan itu sudah dianggapkan oleh Direktur Jenderal Jadi UNESCO Siapapun sudah menitir itu Dan itu sudah kita paparkan dan kita diskusikan kemarin Apabila Bapak-Ibu miss di poin ini Bapak-Ibu bisa putar ulang video yang sudah saya upload Ini adalah sebuah journey Professional journey dari Bapak-Ibu Perjalanan seorang pendidik Bahwa Bapak-Ibu bisa mengembangkan skills ini Baik itu melalui training Bahkan melalui YouTube Terus kemudian melakukan webinar Dan seterusnya Ini adalah termasuk salah satunya pelatihan Kemudian Bapak-Ibu put into practices Selalu mempraktekannya Mempraktekannya lagi Mempraktekannya lagi Seluruh pari-brow Seluruh fitur yang ada di Google Coba semuanya Lalu Bapak-Ibu jangan lupa terus berkolaborasi Karena praktek itu Dalam perjalanan itu muncul kerikel-kerikel yang ditemui Tetapi Bapak-Ibu tidak perlu putus asa Jangan tergelincir Jatuh dan tidak bangun hanya karena kerikel Bapak-Ibu bisa kuat pun Bersiaan Bisa kuat menahan beban Karena berkolaborasi Kita membentuk yang namanya enterprise Bagaimana kita itu bersama Untuk bahu-bahu menyelesaikan persoalan yang muncul Jadi ringan Saya akan bertanya Kemudian nanti Bapak-Ibu akan bisa Jika challenge Untuk bisa juga menjadi trainer Coach Innovator Yang bisa menginspirasi Lebih banyak orang Yang bisa Jika Yang bisa Bisa No Gak bisa Tidak mungkin Itu semua Komen Ini sebuah itu kita Selepas-lepas lagi Karena Gerai hari kita Itu pada dasarnya didrive oleh Horizon atau wawasan Atau bagaimana kita Memandang diri kita Sehingga ini adalah sesuatu Yang kritikal juga kita angkat Nah, siapa kita? Kita memiliki latar Belakang yang berbeda-beda Tetapi justru perbedaan inilah Membuat benefits Memberikan sebuah keunggulan Bahwa kita memiliki sebuah Konsep untuk saling berbagi Untuk saling melengkapi Saling berbagi, saling melengkapi Saling menguatkan, saling mengisi Bapak-Ibu, kenapa? Karena kita tidak bisa menyelesaikan Sendiri dan perspektif kita Adalah berbeda-beda Tetapi kita akan diperluas Karena ada interaksi dan kolaborasi ini Ada yang latar belakangnya adalah Bahasa Ada yang latar belakangnya ilmu sosial Ada yang latar belakangnya sains Ada yang latar belakang matematik Ada yang latar belakangnya guru kelas Dan lainnya Misalnya PAI Ada di dalamnya Bapak-Ibu Kalau kita bisa berkolaborasi Maka kita akan memiliki Horizon yang lebih luas Oh ternyata Poin ini sebenarnya bisa diadaptasi Praktek ini Misalnya adalah menggunakan Tiket online Itu ternyata bisa diadaptasi loh Kedalam ilmu sosial Sains matematik Atau kelas Konteks kelas Bapak-Ibu Who knows Nanti kita akan Dengarkan itu semuanya Kita banyak mendengar Kita banyak Sharing Dan kita coba Praktek lagi Sehingga Lebih baik lagi Performa kita Kita juga Tidak Dari tempat yang sama Kita memiliki teman-teman Dari berbagai belahan Jawa Sumatera Kalimantan NTP Bapak-Ibu Itu semua Akan memberikan Sebuah pengayaan Bagi kita Oh ternyata bahwa Kita ini Adalah banyak Teman kita itu beragam Bapak-Ibu Teman kita itu ternyata adalah Tidak melulu Teman satu Sekolah misalnya Ternyata adalah Luas lagi Oke Bapak-Ibu Ini saya tunjukkan Di sebelah kanan Ini adalah Grafik Tentang Kemampuan Ini bersifat reflektif Ya Self-assessment Pengakuan diri Bahwa Ini adalah Kemampuan kita Kemudian Ini adalah Bagaimana Penggunaan IT Kemampuan IT Yang pertama Penggunaan IT Dan keperluan IT Kalau kita lihat Maka Penggunaan itu Menderat Banyak sekali Maka Kemudian itu Baloknya ada di Empat dan Lima Terus kemudian Keperluan juga tinggi Demand tinggi Ya Kemudian mau tidak mau Kita harus melapanya Juga tinggi Frekuensinya Tetapi Kompetensi Itu masih Didominasi Empat dan Kali Tiga dan Empat Meaning Ya Bapak Ibu Ini artinya Bahwa kita Masih memiliki PR Untuk bersama-sama Bagaimana mendorong Bahwa kompetensi Skills kita Dalam menggunakan IT Di bidang Apapun Apakah itu Bahasa Ilmu sosial Science Mathematik Ataupun Guru kelas Ataupun Lainnya Itu bisa didorong Kepada Empat dan Lima Sehingga Sehingga Kompetensi Yang kita Miliki Itu match Dengan Frekuensi Pekerjaan Yang ada Dan Demand Atau Keperluan Yang diminta Oleh Instansi Atau Institusi Kita Sehingga Kita memiliki Sebuah Sebuah Keberimbangan Bahwa kita Menyediakan Skills Yang dibutuhkan Dan yang diperlukan Dalam Workplace Kita Ini makna Dari Diagram Batang Yang saya Tunjukkan Ini Dan ini Terus akan Saya update Oke Bapak Ibu Apa Mesejenya Bahwa kita Itu memang Perlu Meningkatkan Kemampuan Dan meningkatkan Kemampuan Tadi sudah Saya sebut Itu melalui Praktik Dan melalui Kolaborasi Karenanya Saya Mengundang Kita Mengundang Kebaikan Semesta ini Mengundang Bapak Ibu Siapa Sesungguhnya Yang pengen Yang ada Rasa terbersih Di Benaknya Untuk menjadi Enthusias Enthusias Orang yang Senang Mengembangkan Dalam rumpun Bahasa Orang yang Senang Yang sangat Enthusias Dalam Mengembangkan Kemampuan Ilmu Sosial Sains Matematik Guru Kelas Dan lain-lainnya Kalau Bapak Ibu Saya Saya Sampaikan Ini Jika Bapak Ibu Itu Ada terbersih Untuk menjadi Enthusias Maka Sampaikan Bapak Ibu Kepada Kita Semuanya Atau Kepada Kami Atau Kalau Lebih Private Ke Saya Untuk Terus Mengembangkan Ini Semua Paling Tidak Awalnya Adalah Menjadi Admin Untuk Nanti Meng-endorse Siapa-siapa Champion Yang Bisa Kita Ajak Bersama Lagi Lebih Banyak Lagi Karena Kita Semakin Banyak Komunitasnya Maka Akan Semakin Kuat Bapak Ibu Akan Semakin Kaya Dan Kita Akan Bisa Menyelesaikan Dan Inspirasi Lebih Besar Lagi Ini Adalah Poin Yang Suga Kita Diskusikan Bagaimana Kita Menjadi Transformasional Lebih Transformasional Kalaulah Bapak Ibu Kuat Di bidang Rumpunnya Di bidang Keilmuan Di bidang Field Yang Bapak Ibu Miliki Teknologi Tidak Terima Bapak Tidak Tidak Bapak Ibu Berbantu Teknologi Teknologi Dijadikan Sebagai Sebuah Extended Resources Bapak Ibu Teknologi Dijadikan Sebagai Sebuah Perpanjangan Tangan Bapak Ibu Maka Bapak Ibu Akan Lebih Transformasional Memiliki impact yang lebih besar, memiliki footprint yang lebih tajam, dan seterusnya Dan itu bisa Bapak Ibu lakukan karena berbantu teknologi Ketika Bapak Ibu hebat dan inspirasi itu ada di kelas Maka kehebatan Bapak Ibu bisa ditransform ke dalam konteks yang jauh lebih luas Bisa dibayangkan bahwa ketika Bapak Ibu itu hebat Itu adalah great teachers Bapak Ibu memiliki penguasaan yang baik Memiliki penguasaan yang baik terhadap konten Dan bisa menginspirasi 10 kelas, 1 sekolah Maka ketika berbantu teknologi Bapak Ibu bisa menjangkau dengan footprint secara nasional bahkan dunia Selama di langit ini ada konektivitas Maka Bapak Ibu bisa dijangkau dan Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan lebih luas lagi Kita akan challenge point ini karena ini adalah sebuah opportunity Ini adalah sebuah opportunity Apa yang akan kita lakukan? Ini adalah rundownnya pada sesi yang kedua Pertama, nanti akan ada sedikit review Gmail, Calendar, Gmail, Google Classroom, Seeds Yang pada dasarnya ini adalah peripheral atau fitur Google yang dipraktik yang dua Ya Bapak Ibu Kalau dilihat ini nampaknya tidak ada masalah Sehingga nanti akan di-highlight beberapa poin saja Tetapi mungkin di-highlight dari secara umum Tolong Ya Ada peserta yang present Pak Ya oke Saya pencet kali ya Buang Silahkan jangan Ini present ya Bu ya Tunggu dulu Coba semua mikrofonnya dimatikan Bapak Ibu Dari mana sumbernya ini Oke 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 saya matikan Oke Ya Oke terima kasih Sudah dibantu Baik Ini siapa lagi? Pak Damuri Pak Damuri Pak 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 Aditya ikut-ikut tangan Oh Pak Pak Damuri Silahkan Pak Damuri mematikan mikrofonnya sendiri Ya Baik Mohon izin Saya akan lanjut ya Ya Oke Bapak Ibu Nanti akan ada sebuah generic review Untuk Gmail, calendar Gmail, Google Classroom Dan Google Seeds ya Tetapi nanti mungkin ada beberapa poin yang di-highlight Berdasarkan hasil kerja dari praktik dua Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu submit Dan join in kepada kita Oke Nanti akan disampaikan oleh Ibu Lia Kemudian Berikutnya kita juga akan coba Bermain-main Menggunakan virtual project Mungkin beberapa sudah Sudah Familiar Tetapi kita akan coba Buktikan Ya Kita membuat sebuah virtual project Seperti apa virtual project itu? Nah Bapak Ibu nanti akan Melihatnya Akan menyaksikannya Dan akan mengikutinya Dan akan melakukannya Oke Berikutnya itu Kita akan coba dengarkan Sharing best practice Dari teman-teman kita Dari Ibu Danti Ada gamification Dengan menggunakan Google Slides Ada Pak Dewa Putu Adi Itu adalah Presentasi Dengan menggunakan Google Slides Kita akan lihat Kemudian Riza Dengan menggunakan Google Form Bu Setiawati Menggunakan exit ticker Untuk refleksi Bu Tati Mariyati Kaizena Google Docs Terus kemudian Pak Tony Itu adalah penggunaan Google Slides Dan Google Docs Oke Bapak Ibu Nah Nanti dikira-kira saja lah Kira-kira waktunya ya Kurang lebih 10 sampai 15 menit Karena ini kan berbagi Ini kalau 15 menit saja Itu 1 jam 15 menit 1 jam setengah Oke 4 Ya 1 jam Sorry Ya betul 10 menit saja Itu adalah 1 jam setengah Apa artinya bahwa Memang kalau bisa Sebisa mungkin Itu adalah 10 menitan lah 10 menitan Oke Tapi kalau lari-larinya Itu adalah 15 menit Terus kemudian kita akan launch Sebuah strategi open door Ini adalah di komunitas kita Dan kepada yang lain Dan ini bentuk Learning flexibility Yang kita kembangkan Kita ingin menjangkau Lebih banyak orang lagi Kita menginspirasi bersama Lebih banyak orang lagi Bapak Ibu Ya Nanti akan Saya jelaskan Kemudian Jika waktunya itu Masih memungkinkan Bapak Ibu Kita akan coba Kita akan coba Beberapa mini skills Beberapa mini skills Bagaimana sih How to mute all Ya Saya sudah melakukannya Ada beberapa hal yang Kesulitan Tapi paling enggak Saya akan share Dan begitulah caranya Ya Ini semua adalah Pengalaman Real And then How to handle G-made room Untuk seribu siswa Misalnya Ketika Bapak Ibu Membuat sebuah Lintas kelas Bagaimana sih Menggunakan untuk Seribu siswa Saya akan share Teknologi Mungkin tidak bisa Menyelesaikan seratuntas Tetapi Bapak Ibu Bisa menuntaskannya Dengan Trick Atau strategi Yang Bapak Ibu Kembangkan di Lapangan Kunci Akan saya berikan Kepada Bapak Ibu Oke Ada lima agenda Ada lima agenda Dan Kita akan mulai Satu Mudah-mudahan Dalam Jam 11 Sampai jam 12 Nanti selesai Kita akan cepat Bapak Ibu Mudah-mudahan Baik Demikian dari saya Satu dan dua Itu dengan Buliah Tiga ini Dengan Enam teman Kita Kemudian Empat dan lima Ini dengan saya Untuk masuk ke Rundown Satu dan dua Silahkan Ibu Leah Herawati Untuk Takeover Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Semoga baik-baik semua ya Semoga cerah semua Secerah cuaca yang ada di luar Baik Bapak Ibu Saya izin Untuk Menyampaikan Sedikit hasil review Terkait dengan praktik dua Yang sudah Sebagian besar peserta yang ada di Google Classroom Mengerjakan dan mengumpulkan kepada saya Saya hanya mereview Mungkin beberapa catatan saja ya Yang banyak Yang banyak Kurangnya Gitu ya Oke Saya izin untuk present Ya Baik Kita awali dengan Ke Gmail dulu ya Bapak Ibu ya Ke akun Google Mail Di sini Bapak Ibu Di dalam tugas praktik dua Itu diminta untuk memunculkan Kelima kategori Kalau mungkin selama ini kita taunya Ya kita taunya ya Sebagai pengguna email Itu kita tahu hanya inbox Send Draft Dan apa di sini Ada Send Draft Dan Trash Ya Tapi ternyata Di salah satu fitur setting Itu ada yang namanya Jadi kalau Bapak Ibu ke sini Ya saya tutup dulu Ke setting Kemudian Bapak Ibu Lihat di sebelah kanan sini Ada see all settings Kemudian Pilih di customize Sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Pak Faturiya Di dalam video tutorialnya Terkait dengan penggunaan Gmail Nah di sini ketika Bapak Ibu diminta Di tugas untuk Gmail Diminta untuk memunculkan kelima kategori Bapak Ibu hanya cukup Mengaktifkan checklistnya Tanda checklistnya Jadi kalau misalnya selama ini kita Kita hanya ada inbox itu primary Ternyata kelima inbox ini Kelima tabs ini bisa diaktifkan Dengan hanya Memberi centang di sini Ya Ini shortcutnya Bapak Ibu Ya kita save Kemudian nanti dia akan muncul di sini Nah cara lain lagi Jadi selalu apapun itu Fitur yang ada di dalam Google Selalu punya beberapa alternatif cara Bisa juga Bapak Ibu melalui Setting Tetap dari setting Kemudian see all settings Ya Nah di sini Bapak Ibu bisa lihat Ada setting secara general Ada labels Kita pilih labels Kemudian di sini ada categories Ya Pilih mau diperlihatkan atau disembunyikan Bapak Ibu silakan pilih yang ada di sini Nah kemudian kalau sudah Kita balik lagi ke sini Ke inboxnya ya Oke Nah Bapak Ibu Kelima categories ini adalah Sudah Ini rupanya sudah berupa given dari Google Ya Fitur yang sudah given tidak bisa dihapus Tidak bisa juga ditambahkan Gitu ya Primary ini untuk apa Primary ini adalah email Yang setiap kali masuk dia akan muncul Akan pop up di sini Di primary Kemudian social Social itu adalah apabila Bapak Ibu menggunakan Email ini untuk Registrasi ke social media Bapak Ibu Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Misalnya Instagram, Facebook Dan lain-lain Kemudian registrasinya menggunakan email ini Maka di dalam social itu akan selalu Muncul akan selalu pop up Notifikasi Di social media Bapak Ibu Akan muncul di sini Kemudian promotion Kalau email Bapak Ibu Mungkin pernah didaftarkan ketika misalnya Bapak Ibu belanja Kemana gitu ya Atau Bapak Ibu Mempunyai keanggotaan Di satu Club Atau Mempunyai Kartu kredit gitu ya Nanti dia akan muncul di sini Kalau Bapak Ibu mendaftar dengan email Ini Dia akan muncul di sini Promotion Updates Hampir mirip dengan primary Jadi setiap email baru yang masuk Dia akan muncul di updates Nah forum Forum itu lebih kepada Diskusi Diskusi, obrolan gitu ya Secara online Kalau di Google Suite itu Kita punya yang namanya chat Dan rooms Bapak Ibu Jadi kalau Bapak Ibu Bergabung dalam rooms Dengan satu komunitas tertentu Dia akan pop up di Forum Di bagian forum Ya Nah ini Bapak Ibu Boleh aktifkan kelimanya Dimunculkan di dalam bar yang ada di atas Boleh juga Saya kayaknya cukup primary saja Bu Sama updates dan forum Silahkan Caranya seperti tadi ya Melalui Setting Cara cepatnya Kemudian customize Kemudian Bapak Ibu bisa pilih Di sini Sudah Kemudian di save Itu terkait dengan kategori Kemudian ada yang namanya labels Kemarin kita latihan tentang Membuat label baru Ya Nah Kalau label baru Kalau tadi kategori sifatnya adalah Sudah given Memang yang sudah ada di dalam Fitur yang sudah ada di dalam Gmail Nah kalau label Itu Bapak Ibu sendiri yang menambahkan Kemarin saya sudah lihat Banyak Bapak Ibu yang sudah Memasukkan Gitu ya Yang sudah memasukkan email-email Yang terkait dengan Lingkungan sekolahnya Jadi di sini ada SMP mana gitu Atau SMA mana Nanti semua yang terkait dengan email Dari sekolah akan langsung Bapak Ibu masukkan ke Kategori label tersebut Nah Ini Bapak Ibu Bapak Ibu Ini lebih Apa ya namanya Ini lebih mengatur Label ini lebih Memberikan ruang kepada Bapak Ibu Supaya tampilan emailnya Lebih rapi Bapak Ibu bisa melihat Prioritasnya ya Prioritas mana yang Saya ini nih Kayaknya saya perlu Dari sekolah Email dari sekolah itu Saya perlu masukkan Ke satu label Sendiri Nah jadi Bapak Ibu Cukup mengklik labelnya Dan nanti akan Langsung terlihat Email yang muncul Di Email yang muncul Terkait dengan sekolah Di label tersebut Nanti labelnya juga Akan muncul di sini Ya Itu terkait dengan email Kemudian Tugas berikutnya Itu Bapak Ibu Diminta untuk Membuat Google Calendar Nah Google Calendar ini Mungkin ada beberapa Dari kita ya Atau mungkin banyak Dari kita yang sudah Menggunakan fitur Kalender mungkin Di HP-nya Apapun ya HP-nya ya Bisa itu Android Atau pakai iPhone iOS Mungkin sudah ada Yang sering menggunakan Fitur Kalender Di HP-nya Nah ini Sebenarnya membantu kita ya Bapak Ibu ya Jadi ketika kita Kita orangnya pelupa Kemudian kita banyak sekali Ada kegiatan Ada acara gitu Kalau tidak diingatkan Di kalender Itu Mungkin bisa jadi Kita miss gitu ya Nah Sama juga Di dalam Fitur Google Itu Google mengeluarkan Namanya Google Calendar Nah Kalau Bapak Ibu Menggunakan Email yang sama Yang terdaftar Di dalam HP Kemudian emailnya Juga ada Di dalam Sini Di dalam Gmail Maka bisa jadi Kalender yang ada Di dalam HP itu Ketika Bapak Ibu Buka akan muncul Di sini Jadi dia terkoneksi Karena menggunakan Alamat email yang sama Nah Yang menarik di sini Di fitur kalender Adalah Adanya Find a time Bapak Ibu Kenapa saya katakan Menarik Karena Di sini ya Misalnya Saya mau Membuat Jadwal baru ya Webinar Revo Kemudian Waktu Itu Tanggal 2 Misalnya ya 2 Maret Pukul 10 Waktunya kapan nih Misalnya All day ya Oke Kalau Bapak Ibu Mungkin Akan Menggunakan Waktu lain Misalnya Webinarnya Diadakan Dari Amerika Misalnya ya Bapak Ibu Tinggal klik Time zone-nya Ya Tinggal klik Time zone-nya Kemudian Pilih Nanti Dia akan Menge-adjust Waktu Antara Waktu sana Dengan Waktu kita Gitu Nah Kemudian Nanti Bapak Ibu Akan Dikasih Notice Ketika Waktunya Sudah Hampir Pukul 10 Misalnya ya Bapak Ibu Akan Diberi Notifikasi Waktunya Akan Segera Mulai Nah Disini Yang menarik Adalah Find a Time Kita Add dulu ya Kita Add dulu Siapa Yang Mau Kita Undang Saya Undang Pak Fatur Misalnya Oke Got it Nah Disini Bapak Ibu Yang menarik Adalah Di fitur Find a Time Ini Kalau Misalnya Pak Fatur Pada tanggal 2 Maret Ini Ternyata Di pukul 10 Dia punya Acara Lain Gitu ya Dia punya Acara Lain Kalau kita Klik Find a Time Akan Ketauan Disini Kita Tau Ternyata Pak Fatur Pada tanggal 2 Pukul 10 Dia punya Jadwal Nah Pak Fatur Bisa Request Saya bisa Tanggal 2 Tapi saya Nggak Jam 10 Saya Bisanya Pukul 8 Pagi Kemudian Dia akan Send back Email kepada Saya Dan Request Tanggal Jam Tersebut Tanggalnya Mungkin Masih Saman Atau Tanggalnya Boleh ganti Dia juga Bisa Gitu ya Jadi Find a Time Ini Adalah Fitur Yang Akan Mencocokkan Jadwal Kita Sebagai Si Organisator Atau Owner Dengan Orang Yang Kita Undang Jadi Menarik Bapak Ibu Oke Nah Disini Akan Kelihatan Nanti Pak Fatur Pada Pukul 10 Dia ada Acara Nggak Nih Kita bisa Tahu Bapak Ibu Nah Kemudian Saya Kalau Saya Tentu Saya Available Pada Tanggal Tersebut Jam Tersebut Karena Saya Mengundang Jadi Mencocokkan Atau Mengatur Waktu Antara Kita Dengan Guest Yang Kita Undang Kalau Sudah Oke Nanti Kita Bisa Ganti Disini Tanggalnya Kemudian Kita Kirim Lagi Ke Pak Fatur Ke Google Ke Guest Oke Oke Itu Untuk Google Calendar Jadi Google Gmail Sudah Google Calendar Sudah Kemudian Sekarang G-Meet Bapak Ibu G-Meet Yang Bapak Ibu Punya Disini Yang Berbeda Dengan G-Suite G-Suite Yang berbeda Dengan Akun Pribadi Adalah Adanya Fitur Raise Hand Adanya Fitur Raise Hand Disini Bapak Ibu Bisa Lihat Di bagian Bawah Jadi Kalau Kita Misalnya Kita Mengundang Siswa Untuk Masuk Ke ruang Kita Ke room Kita Siswa Yang ingin Bertanya Atau Siswa Ingin Menjawab Dia Bisa Raise Hand Disini Ada Fiturnya Kemudian Untuk Mengatur Kemarin Diminta Untuk Mengatur Bandwidth 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 Bapak Ibu Bisa Sesuaikan Dengan Koneksi Internet Yang ada Di Tempatnya Bapak Ibu Jadi Kemarin Sudah Ada Sebenarnya Semua Yang kita Lakukan Disini Sudah Ada Tutorialnya Bapak Ibu Tinggal Nonton Lagi Nolong Lagi Nonton Lagi Praktikan Intinya Praktik 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 Nah Disini Nanti akan Muncul Di Dalam Pengaturan Bandwidth Sebelum Biasanya Sebelum Mulai Diskusi Dia akan Muncul Kemudian Disini Juga Nah Ini ada Change Background Change Background Ini Banyak Banget Yang Ditawarkan Oleh Jimit Background Bapak Ibu Disini Sebagian Sudah Banyak Yang menggunakan Background Dari Jimit Tapi Permasalahannya Adalah Jika kita Menggunakan Salah satu Background Yang ada Bapak Ibu Maka Itu Akan Memperbesar Bandwidth Bapak Ibu Jadi Kalau saya Tidak Menyarankan Bagi yang Bandwidth Kecil Menggunakan Background Background Yang Ber Apa namanya Background Yang berwarna Warni Gitu ya Tapi Kalau memang Bandwidth Yang kuat Koneksi Internet Bagus Silahkan Bapak Ibu Itu Lebih Menarik Mungkin Itu Untuk Google Classroom Sekarang Google Classroom Oke Di Google Classroom Itu Apa Kemarin Yang ditanyakan Sudah Ada Yang Mengerjakan Bapak Ibu Sudah Ada Yang Mengerjakan Kolaborasi Belum Bapak Ibu Belum Waktunya Oke Kita Kesini Sebentar Saya Ulang Lagi Sedikit Nah Di Sini Bapak Ibu Di Kegiatan Kita Berikutnya Saya Dan Pak Patur Akan Minta Bapak Ibu Untuk Membuat Satu Slide Saja Terkait Dengan Poster Yang Mempromosikan Kuliner Khas Daerah Bapak Ibu Kuliner Dan Tempat Wisata Yang Ada Di Daerah Bapak Ibu Nah Ini Fitur Yang Saya Gunakan Adalah Student Can Edit File Nah Di Dalam Student Can Edit File Siswa Atau Peserta Itu Bisa Mengedit Dalam Satu File Secara Bersama Sama Nah Ini Berbeda Dengan Tugas Yang Bapak Ibu Kerjakan Kemarin Di Google Slide Akses Yang Saya Berikan Kepada Peserta Pada Bapak Ibu Adalah Make A copy For A student Nah Kalau Kita Pilih Make A copy For A student Maka Setiap Siswa Akan Mendapat File Yang Sama Jadi Dia Punya File Satu Per Satu Tapi Kalau Student Can Edit File File Hanya Satu Dan Dikerjakan Bersama Sama Nah Ketika Bapak Ibu Memilih Ini Itu Harus Dipastikan Bahwa Aturannya Jelas Jadi Anak Anak Nanti Yang Akan Bekerja Di Dalam Satu File Yang Sama Itu Enggak Boleh Menghapus Menghapus Mengedit Pekerjaan Temannya Jadi Harus Diklirkan Dulu Rulenya Aturannya Kemudian Tulis Nama Jangan Lupa Harus Tulis Nama Karena Banyak Kan Kolaboratornya Kan Banyak Disini Jadi Harus Tulis Namanya Disini Kemudian Mereka Bisa Tambahkan Slide Sendiri Jadi Saya Disini Saya Hanya Buat 30 Slide Kalau Enggak Salah Saya Lupa Hanya Buat 30 Slide Bapak Ibu Kalau Misalnya Disini Ada 200 Partisipen Maka Tinggal Menambahkan New Slide Ya Tinggal Menambahkan Slide Baru Di Bawahnya Kemudian Masih Di Dalam Google Classroom Itu Ada rubrik Bapak Ibu Rubrik Disini Kalau Bapak Ibu Ingin Melakukan Penilaian Atas Apa yang Sudah Dikerjakan Oleh Siswa Siswanya Bisa Membuat Rubrik Baru Atau Menggunakan Rubrik Yang Sudah Ada Jadi Kalau Bapak Ibu Mungkin Di kelas Sebelumnya Sudah Punya Rubrik Silahkan Tinggal Ditambahkan Rubriknya Ya Digunakan Disini Jadi Saya Enggak Punya Sebelum Ini Saya Enggak Punya Nanti Ditambahkan Disini Kemudian Select Ya Pilih Ibu Nah Jadi Ini Penting Segitiga Ajaib Ini Saya Katakannya Segitiga Ajaib Segitiga Ajaib Ini Penting Student Yang Nanti Akan Gabung Di Kelasnya Bapak Ibu Akan Diberi Akses Sebagai Apa Apakah Dia Hanya Bisa View Saja Kalau View Saja Berarti Dia Tidak Bisa Melakukan Apa Dengan Fire Sebut Hanya Bisa Melihat Tapi Kalau Edit Dia Bisa Berkolaborasi Dengan Teman-temannya Kalau Make a Copy Di sini Tidak ada Tulisannya Ini Copy Kalau Make a Copy Bapak Ibu Memberikan File Membagikan File Setiap Orang Dapat Dan Nanti Akan Langsung Ada Nama Mereka Di Filenya Tersebut Seperti Yang Bapak Ibu Terima Ketika Bapak Ibu Membuat Praktik Satu Dan Praktik Dua Ya Ini Silahkan Dikerjakan Bapak Ibu Di Posternya Tapi Nanti Belum Belum Saatnya Kemudian Google Classroom Sudah Nah Kemudian Google Sheet Mungkin Pak Mengerjakan Dengan Baik Sesuai Dengan Perintah Dan Tutorial Yang Kita Sediakan Kemarin Juga Sangat Jelas Menurut Saya Cukup Jelas Jadi Gak ada Pekerjaan Bapak Ibu Yang Harus Saya Review Di Google Sheet Kemudian Sekarang Kita Masuk Ke Acara Berikutnya Ya Yaitu Kita Praktik Nah Ini Baru Mulai Ini Bapak Ibu Kita Praktik Berkolaborasi Dalam Google Slide Silahkan Dibuka Bapak Ibu Jangan Tabrakan Juga Jangan Mengedit Pekerjaan Temannya Bapak Ibu Mendingan Buat Slide Baru Waduh Sudah Ada Yang Mengedit Punya Saya Ini Bapak Ibu Buat Slide Baru Tambahkan Slide Baru Tahu Caranya Menambahkan Slide Baru Kan Ya Menambahkan Slide Baru Itu Insert Kemudian New Slide Oke Nah Nanti tinggal Tambah Di sini Tambah Tambah Terus Sampai Di bawah Ya Oke Nah Ini Saya Sudah Kasih Contoh Bapak Ibu Ingat Jangan Menambahkan Di pekerjaan Temannya Makanya Tulis Namanya Saja Dulu Wah Ini Sudah 24 Orang Yang Bergabung Contoh Ini Ya Bapak Ibu Ya Saya Present Dulu Bapak Ibu Ingat Kita Bisa Mengambil Gambar Dari Mana Saya Tapi Saya Menyarankan Ambil Gambar Yang ada Di Fitur Explore Ya Ambil Gambar Yang ada Di Fitur Explore Wah Luar Biasa Sudah Ada Yang Memulai Ibu Erlina Ibu Erlina Dari Bangka Belitung Dengan Tempat Wisatanya Bagus Sekali Di Bangka Belitung Tempat Wisatanya Jadi Pengen Kesana Lagi Dan Makanannya Jadi Laper Bu Nah Ini Bu Rati Yang Baru Dari Berau Ibu Ini Baru Pantainya Baru Tempat Wisata Tambahkan Gulernya Biar Teman-teman Lain Tau Gulener Yang Ada Di Berau Itu Ada Apa Saja Siapa Tau Besok Ada Yang Datang Ke Berau Jangan Lupa Tulis Nama Bapak Ibu Pandai Gelang Jangan Lupa Tulis Nama Bapak Ibu Biar Kita Bisa Kenalan Juga Disini Nah Bapak Ibu Disini Bapak Ibu Juga Boleh Memberikan Komentar Untuk Pekerjaan Temannya Misalnya Saya Mau Komentar Untuk Pekerjaan Nis Tanya Nggak ada Namanya Nah Caranya Adalah Add Comment Nah Disini Add Kemudian Bapak Ibu Bisa Bisa Ketim Oke Oke Jadi Silahkan Berikan Komentar Di Slide Milik Temannya Juga Kalau Bapak Ibu Sudah Selesai Ya Ingat Bapak Ibu Disini Ada Banyak Sekali Tools Yang Bisa Digunakan Ada Shape Ya Jadi Bentuk-bentuk Kotak Kemudian Bentuk Blat Segitiga Itu Bisa Bapak Ibu Ambil Dari Shape Background Juga Bapak Ibu Bisa Nanya Oke Kami Beri Waktu Silahkan Beriasi Mengeluarkan Seluruh Apa Namanya Daya Daya Imajinasinya Mengeksplore Apa yang ada di daerah Masing-masing Dan Ingat Tidak Menimpa Pekerjaan Hasil Pekerjaan Temannya Wah 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 Bapak Ibu Juga Bisa Chatting Loh Disini Nih Bapak Ibu Kalau Lihat Disini Ada 54 Orang Yang Sudah Ada Disini Mana 56 Orang Yang Sedang Mengerjakan Tugas Ini Bapak Ibu Bisa Chatting Dengan Teman-teman Yang Ada Disini Bisa Chatting Nah Disini Oke Bapak Ibu Sekarang Sudah Seger Sudah Selesai Relaxing Kemudian Sudah Minum Sudah Makan Sudah Narik Nafas Dalam-dalam Bapak Bapak Ibu Sekarang Kita Lanjut Ya Bapak Ibu Ya Masih Ingatkan Rundown Bahwa Sehabis Istirahat Ini Nanti Kita Akan Cek Hasilnya Hasil Pembuatan Postur Bersama Sesuai Dengan Rundown Yang Kita Buat Bahwa Sekarang Akan Ada Presentasi Dari Pak Danti Pak Danti Pak Dewa Riza Buset Yawati Budati Dan Pak Tony Pertama Nanti Dari Pak Danti Nanti Saya Akan Stop Share Pak Jadi Katanya Begini Ini Sekaligus Bahwa Hal teknis Yang sama-sama Kita Harus Tahu Ya Bapak Ibu Dan Nanti Bapak Ibu Praktekan Ini Saya Buka Dua Room Untuk Meng-cover Dua ratusan Oke Tapi Nanti Tetap Rekamannya Akan Saya Upload In Case Bahwa Bapak Ibu Itu Ada Masalah Di Dalam Audio Dalam Masalah Koneksi Atau Yang Hari Ini Ada Conflict Schedule Oke Nah Bapak Ibu Nanti Saya Akan Stop Share Terutama Kepada Danti Dan 6 Pembicara Yang Lain 5 Pembicara Yang Lain Nanti Saya Akan Stop Share Setelah Stop Share Itu Nanti Saya Akan Stop Share Di Room 1 Dan Room 2 Oke Nanti Pak Danti Share Screen Itu Di Room 1 Dan Room 2 Oke Saya Akan Stop Share Ya Silahkan Pak Danti Ya Ibu Atau Bapak 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 Namanya Ibu Ibu Bapak Bapak Belum ada Karni Mas Caranya Ibu Pakai Gadget Satu Saja Pakai Laptop Satu Saja Kalau Seandainya Ibu Punya Dua Punya HP Maka Mikrofon Ataupun Video Dimatikan Dua-duanya Saja Salah Yang HP Ibu Fokus Pakai Laptop Saja Terus Kemudian Suaranya Dikejilkan Atau Yang Paling Aman Adalah Pakai Satu Gadget Saja Untuk Presenter Pakai Satu Gadget Saja Karena Kalau Pakai Dua Gadget Pasti Ada Ego Pasti Mantul Oke Ini Suara Ego Dari mana Dari saya Sekarang Saya Matikan Coba Ada yang lain Ini Berarti Saya Hanya Pakai Laptop Saja Satu Pak Oke Ibu Pakai Satu Saja Kan Iya Satu Ntar Saya Akan Coba Saya Kontrol Dulu Saya Sudah Mute All Semua Tapi Kalau Secara Manual Bapak Ibu Menghidupkan Maka Akan Hidup Nanti Akan Saya Share Pengalaman Bagaimana Sini All Silahkan Ibu Mulai Presentasi Oke Saya Mulai Panggilannya 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 Oh Bu Danti Iya Bapak Ibu Yang lain Silahkan Dimatikan Mikrofonnya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Fatur Atas kesempatannya Yang diberikan Kepada Saya Untuk Bisa Berbagi Dengan Teman-teman Buruh Habat Perkenalkan Nama Fred Danti Dari KC Ina Hercule Depor Saya Akan Berbagi Penalaman Dalam Penggunaan Dute Slide Selama Kejujurnya Kemarin Saya Mohon Tidih Pak Fatur Saya Akan Carinya Dua Yang Pertama Ini Penggunaan Modul Yang Kedua Yang Gamification Gamification Tidak Lama Presentasinya Karena Gamification Yang Saya Gunakan Cukup Sederhana Ini Saya Mohon Ijim Saya Sharing Juga Untuk Pemakaian Google Sederhana Dulu Mohon Ijim Pak Oke Gunakan 10 15 Minit Presentasinya Sudah Keluar Sudah Keluar Sudah Kelihatan Belum Pak Kelihatan Belum 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 Kelihatan Belum Oke Gunakan Oh di room 2 sudah Room 1 yang belum Satu belum Tadi saya keluarin lagi Soalnya Kirain belum keluarin di room 1 Oke Saya Yang di room 2 Oke Apakah sudah Oke Langsung aja Saya Oke Modul yang saya Buat ini Dari Google Slide Saya Mengintegrasikan Banyak Link Kedalamnya Dan Menggunakan Banyak Fasilitas Atau Feature-feature Yang tersedia Di Google Slide Saya Masukkan Audio Kemudian Link Whatsapp Saya Masukkan Lalu ada Link Video Dan link Google Jamboard Sebagai Media Diskusi Antara Saya Dengan Siswa Secara Sinkronus Maupun Asinkronus Modul Ini Saya Buat Untuk Beberapa Sesi Jadi Setiap Sesinya Itu Saya Bagi-bagi Lagi Menjadi Beberapa Aktivitas Nah Jadi Tampilannya Seperti E-book Kalau Disiswa Seperti E-book Setiap Mereka Melakukan Aktiviti Nanti Akan Terhubung Ke Link Yang Lain Seperti Yang Ini Saya Link Ke Google Jamboard Di Mana Kita Akan Memulai Diskusi Di Sini Nah Seperti Ini Jadi Diskusi Kita Akan Di Sini Di Google Jamboard Ini Setelah Selesai Mereka Berdiskusi Kita Kembali Lagi Ke Menu Utama Mereka Mereka Bisa Menonton Video 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 Presentasi Yang Sudah Saya Siapkan Secara Langsung Jadi Mereka Tidak Perlu Lagi Loncat Loncat Atau Keluar Keluar Lagi Dari Slidenya Tapi Langsung Melalui Aplikasi Ini Kemudian Worksheet Ini Saya Embed Kedalam Google Slide Jadi Mereka Bisa Melakukannya Juga Di Slide Ini Secara Langsung Seperti Itu Ini Membuat Siswa Belajar Lebih Interested Karena Ada Kolaborasi Kolaborasi Antara Siswa Kemudian Dengan Teman-temannya Juga Dan juga Ada Beberapa Games Yang saya Masukkan Kedalam Modul Ini Di Akhir Materi Saya Memberikan Apresiasi Dan Review Serta Kuis Kuis Sedikit Sedikit Kuis Refleksi Lalu Ada Infografis Sebagai Penguat Kembali Materi Yang Sudah Mereka Pelajari Sebelumnya Seperti Itu Lalu Kalau Sudah Selesai Mereka Bisa Keluar Dari Aplikasi Ini Selanjutnya Untuk Untuk Yang Gamification Untuk Adaptasi beneran. Lalu nanti akan masuk ke slide berikutnya yaitu menu. Saya buat menu sendiri. Untuk gambarnya saya ambil dari Google. Google search. Lalu saya copy paste ke sini. Lalu saya modifikasi. Nah, saat mereka masuk ke menu, mereka diharapkan mengikuti perintah prosedurnya di mana mereka baca dulu instruksinya bagaimana cara bermainnya di sini. Di sini mereka harus menyelesaikan dua misi. Di room 1 tidak ada semuanya. Oh, di room 1 tidak ada. Saya keluarkan lagi sebentar. Apakah sudah room 1 dan room 2? Sudah ya? Sudah, sudah, sudah. Oke. Oke, saya ulang dari yang among us yang pertama ini kemudian lalu masuk ke menu. Kemudian mereka diharapkan untuk mengikuti SOP-nya yaitu membaca instruksi bagaimana mereka harus bermain. Instruksinya hanya sederhana yaitu mereka menyelesaikan dua misi. Ini bisa dimodifikasi oleh teman-teman kalian semua. Misinya apa saja. Nah, di misi pertama dalam among us itu kan mereka diminta untuk mencari impostor. Ya, impostor. Saya sebenarnya kurang paham juga seperti apa permainannya. Saya hanya melihat YouTube-nya sebentar. Lalu saya mencoba modifikasi dengan singkat. Di misi pertama mereka saya minta untuk menyelesaikan questionnaire in five minutes. Jadi, saya masukkan link Google Form di sini. ya. Jadi, questionnaire di sini kalau mereka klik maka akan terhubung ke Google Form. Google Form yang berisi tentang angket atau questionnaire. Lalu kalau mereka sudah selesai menggunakan Google Form-nya, mereka akan kembali lagi ke menu games untuk selanjutnya saya menyelesaikan misi kedua. Nah, kalau ada tanda ini biasanya kalau dalam among us itu adalah mereka berdiskusi. Diskusi dulu katanya. Nah, selanjutnya dia melanjutkan ke misi dua. Di dalam among us di situ ada fix the wire by finishing. Saya minta membetulkan wire-nya dengan menyelesaikan quiz. Nah, saya tidak membuat alur pertanyaan secara langsung melalui Google Slide ini, tapi saya langsung masukkan saja quizzes di dalamnya. Jadi, misi keduanya adalah mereka harus menyelesaikan quizzes. Dengan mengeklik simbol quizzes ini maka siswa akan langsung berhubung ke quizzes. Mereka kerjakan lagi quizzes-nya. Nah, setelah selesai mereka masuk lagi ke menu permainan tadi. Klik next untuk permainan selanjutnya. Nah, di misi selanjutnya ini mereka harus menemukan I have to find the impostor. Di sini saya juga mengadaptasi lagi EduCandy. Jadi, terintegrasi lagi dengan games lainnya yaitu EduCandy. Dengan mengeklik simbol EduCandy ini maka siswa akan terhubung dengan games interaktif yang ada di EduCandy. EduCandy dan quizzes ini sudah umum dipakai dalam PJJ ya karena sangat menarik untuk mereview dan mengulang kembali materi yang diberikan. Oke, selanjutnya. Nah, misi selesai di mana impostor sudah ditemukan. Artinya, permainan sudah selesai lalu mereka klik finish. Singkatnya seperti itu, Pak Fartur. Terima kasih atas kesempatannya. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih banyak Bu Danti. Terima kasih banyak sudah bisa share di depan kita. Terima kasih banyak. Mungkin akan menyisakan pertanyaan bagi Bapak-Ibu. Paling tidak ini adalah sebuah apa. Ternyata slide itu bisa on dengan berbagai matematik seperti yang dikembangkan oleh Bu Danti dan teman-teman bersama-sama-sama dengan menggabungkan game import. Game import. Game mong as, sorry. Kalau generasi baby boomer tidak terjadi. Game mong as, lalu itu kombinasi yang ada di Google Slides. Terima kasih Pak Ibu Danti. Kita berikan kasih Pak Ibu. Terima kasih Pak Fartur dan mohon teman-teman. Pak Dua. Silahkan Bu, mikrofonnya Bu. Pak. Silahkan Pak Dua ya. Baik Bapak, terima kasih. Baik Bapak, selamat pagi. Bu Danti, silahkan di-offkan slide-nya. Yang di room dua. Baru punya dua room aja udah bingung. Nanti kalau rumahnya besar. Hati yang mulai sekarang ya. Bu Danti yang di room dua, silahkan di-offkan ya. Yang presentasinya ya. Oke, mungkin sekarang tiba-tiba. Bu Danti masih bersama kita? Mungkin langsung di-push aja. Dari Pak Dewa saja. Ini misalnya Bu Danti kekuris Pak. Oke, Bu Danti kekuris ya. Oke, kalau begitu tinggal masukin aja Pak. Bapak tinggal presentasi saja. Oke Pak. Baik, selamat pagi Bapak Fartur dan Ibu Lia Herawati. Juga rekan-rekan hebat sekalian. Baik, selamat pagi juga. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pengalaman menggunakan aplikasi Google dalam pembelajaran. Baiklah, rekan-rekan. Saya Dewa Adi. Kita mulai saja presentasinya. Untuk itu saya mohon izin untuk share screen ya. Baik. Baik. Masih keurangan satu dan keurangan dua. Baiklah, rekan-rekan. Sebelum melangkah lebih lanjut, saya disclaimer dulu ya bahwasannya apa yang nanti akan saya sampaikan merupakan pengalaman yang baru saja saya jalani. sehingga tentu saja ada banyak kekurangan-kekurangan. Nah, untuk itu saya mengharapkan masukan dan pandangan dari trainer juga teman-teman yang sudah lebih ekspert ini dalam bidang ini di akhir sesi presentasi saya. Baik. Jadi, pengalaman yang akan saya ceritakan di sini adalah penggunaan Google Slides dalam pembelajaran di SD. Nah, Google Slides ini saya gunakan sebagai media presentasi siswa dalam membuat beberapa laporan pengamatan salah satunya hasil percobaan mengenai sifat benda. Namun sebelum memasuki tahap tersebut ada beberapa hal yang saya siapkan. Saya merancang pola latihan tertentu agar siswa berhasil menggunakan Google Slides ini dalam melaporkan hasil pengamatannya. Berikut pola latihan yang saya rancang. Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah merancang template. Jadi, template ini saya rancang sendiri. Jadi, template yang dirancang ini merupakan template-template sederhana yang digunakan untuk sebagai media latihan. Ada pun template yang saya rancang itu adalah merupakan template biodata dan kedua tentu saja laporan pengamatan yang nantinya digunakan oleh siswa sebagai media presentasi mereka. Kemudian yang berikutnya adalah mensosialisasikan aplikasi Google Slides pada perangkat mobile siswa. Jadi, supaya bisa tentu saja nanti muaranya supaya bisa diinstal melalui aplikasi yang ada di Playstore maupun perangkat IOS ya. Kemudian yang berikutnya adalah membagikan link. Nah, latihan berikutnya adalah praktek pertama. Dalam praktek pertama ini aktivitas yang dirancang adalah meliputi insert photo dan memberi keterangan pada text box. Nah, ini dilakukan pada kelompok besar. Nah, praktek pertama ini persis seperti yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu dalam projek kolaborasi kelas virtual tadi. Yang mana Bu Erlina dan Bu Ratih sudah menyelesaikan itu dan kita semua sudah melalui prosesnya. Kemudian berikutnya adalah praktek kedua. Aktivitas yang dirancang pada tahap ini adalah belajar bagaimana mengupload foto hasil praktek mereka ke Google Drive. Kemudian ketika video tersebut sudah di Google Drive anak-anak mencari atau mencari link video kemudian menginsert link video tersebut ke slide. Nah, berikut dokumentasi kegiatan yang sudah saya lakukan. Nah, pada pada apa namanya slide di bawah ini ini merupakan slide biodata yang sudah mereka kerjakan. Jadi, di sini terlihat anak-anak sudah mulai mengisi, menginsert foto dan juga nama panggilan mereka. Kemudian ini merupakan slide rancangan hasil pengamatan mereka. Jadi, ini ada beberapa ada template yang masih kosong. Jadi, nanti mereka mengisi template-template tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, berikut hasil kegiatan pembelajaran melakukan, menggunakan Google Slide ini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa anak-anak sudah berhasil menginsert foto mereka. Kemudian sudah berhasil juga, di pojok kanan bawah sudah berhasil juga untuk mengisi teks dalam teks box. Dan yang berikutnya adalah mereka sudah melakukan seluruh kegiatan yang sudah disiapkan. Bapak dan Ibu berikut saya tunjukkan hasil presentasi mereka melalui tayangan video berikut. Nah, ini merupakan Google Slide hasil kerja mereka yang mana saya rekam pada waktu itu menggunakan perangkat handphone. Jadi, seperti ini rupanya ya. video saya berusaha mengklik video yang sudah disiapkan oleh siswa. Ya. Ya. Sudah. 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 Surah. Sudah. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah pada slide ini mereka mengisi text box sekaligus mengisi apa namanya menginsert tayangan video mereka lagi dan itu sudah berhasil mereka lakukan. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, itu tadi dokumentasi proses maupun hasil yang sudah pernah saya lakukan untuk dalam membelajarkan siswa dengan menggunakan aplikasi Google Slides ini. Nah berikut rangkuman. Hal yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran ini yang pertama adalah pengenalan awal aplikasi Google Slides. Kemudian sudah proses pembelajaran latihan awal yaitu meliputi cara pengoperasian yang sederhana seperti menginsert foto, text box, menyajikan video yang mereka buat dalam slides. Nah untuk selanjutnya saya akan melakukan beberapa tahap lagi yaitu program latihan lanjutan. meliputi yang pertama adalah melatih bekerja secara kolaborasi dalam tim, yang kedua mengenalkan lebih banyak fitur-fitur pada Google Slides seperti misalnya fitur explore, kemudian translate dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah melatih siswa agar bisa merancang sendiri template mereka. Dan tentu saja sampai mempresentasikan. Nah Bapak dan Ibu, apa yang saya dapat dari proses ini, proses belajar dengan perangkat elektronik ternyata memberikan pengalaman yang berkesan bagi siswa pada masa PJJ ini. Yang kedua, kegiatan ini melatih keterampilan siswa SD untuk menggunakan Google Slides merupakan salah satu cara dalam bantuan mereka menyiapkan diri menyongsong era 4.0. Dan closing statementnya adalah, jadilah guru yang adaptif terhadap perubahan. Ternyata anak-anak kita hebat, percayalah Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, cukup sekian presentasi singkat saya. Terima kasih atas perhatiannya, waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Luar biasa Pak Dewa, terima kasih ya. Sudah bisa mengekspos, menstimuli anak-anak pada COVID-19. Ini kan usia emas ya, kalau kita bisa memberikan exposure yang baik, yang intriguing, yang merangsang mereka untuk berpikir lebih lanjut. Ini adalah sebuah bentuk yang sangat bagus dan kita mudah-mudahan bisa mengimplementasikan hal yang sama. Nanti kita akan coba elaborasi bagaimana sih caranya lebih detail. Tapi nanti mungkin tidak di tempat sini, kita akan coba cari waktu ya Bapak-Ibu supaya kita bisa share kepada teman-teman sehingga mereka bisa implementasi di kelasnya. Karena dengan demikian, maka ketika mereka menemukan hambatan, itu menjadi sebuah feedback buat kita. Bahwa satu hal yang kita sama-sama pegangi, nobody's perfect, no system is final. Tidak ada dari kita yang sempurna dan tidak ada apapun yang kita kerjakan, sistem yang kita kembangkan itu final. Pasti akan improve, improve, improve. Demikian ya Pak Dewa, thank you ya. Sama Budandi juga. Terima kasih Bapak dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Rizya ya. Saya matikan dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Iya Pak. Silahkan Bapak Ibu Rizya. Sebentar Pak, ini agak lambat sinyalnya di sini. Ya, nak apa-apa yang bergerak. Saya nak waktu miliki, saya nak apa-apa yang bergerak. Saya nak waktu miliki, saya nak apa-apa yang bergerak. Selamat pagi. Salamat pagi. selamat menikmati 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 Terima kasih. Bu Setiawati, sepertinya juga bermasalah ya koneksinya ya? Halo, Bu Setiawati. Bu Setiawati. Oke, Bapak-Ibu, sepertinya nge-freeze ya koneksinya Bu Setiawati. Atau ini sudah berjalan? Kalau tidak dimungkinkan, mungkin kita lihat yang berikutnya ya. Ini, tapi sedang presentasi ini. Tapi kalau tidak ada suaranya. Atau mikrofonnya Bu Setiawati yang off. Yang sudah siap bisa lebih dulu bareng tarifah satu untuk menghemat waktu. Ya, nanti kita akan cari lain waktu, tidak ada masalah. Ya, berikutnya siapa? Bu Tati, Tati Mariyati. Nanti kalau begitu koneksinya hilang, juga begitu ya Bu ya. Silahkan, Bu Tati. Nanti kita infokan ke Bu Setiawati. Ya, baik-baik. Ya, koneksinya Pak. Maaf Pak, terputus. Ya, enggak apa-apa Bu. Nanti kita cari lain waktu. Koneksinya... Baik. Saya akan coba, Bapak. Saya Rahmanirahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Yang terhormat, Pak Fatur dan Bu Lia sebagai master trainer kita. Kemudian, Bapak, Ibu, guru hebat dari seluruh Indonesia. Ini ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi sedikit pengalaman mengenai penggunaan Google Suite ini ya. Baik. Saya akan coba presentasikan. Ya, Pak. Satu. Ya. 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 Gimana, Pak? Ya. terima kasih 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 Oh iya, saya belum jelaskan ya untuk awalnya itu Tadinya saya satu kelas itu anak hanya punya satu classroom Saya undang ada 12 mapel itu masuk gue sebagai pengajar di kelas tersebut Kemudian saya juga undang siswa melalui insert email mereka gitu ya Masuk ke dalam classroom tersebut Nah itu kendala-kendalanya ketika menggunakan Gmail biasa itu penuh Karena ada banyak guru juga yang mengumpulkan video-video pembelajaran Kemudian juga gambar-gambar itu bikin cepat penuh Nah kemudian juga guru-guru tidak bebas berekspresi ketika di satu kelas itu Ada beberapa guru yang mengajar di situ Nah mengingat menimbang seperti itu juga akhirnya saya minta kepada kepala sekolah Untuk diusahakan kita mengajukan Pembuatan Google Suite for Education ya Kami saat itu juga belum memiliki website Jadi kami minta website ya saya minta dibuatkan website Untuk didaftarkan ke Google Suite for Education Nah ketika di awal itu untuk upgradingnya Dia gratis ya untuk Google Suite for Education Tapi memang prosesnya lumayan rumit ya Harus memasukkan SK pendirian sekolah Kemudian memasukkan sertifikat akreditasi sekolah gitu ya Kemudian ada fotokopi KTP Kepala sekolah dan macam-macam lah itu Mereka minta apa? Contoh ijazah dikirimkan Nah akhirnya sekolah kami mendapatkan Ini Google Suite for Education itu yang secara free Nah di situ saya mencoba membuat Ada 327 kelas jadinya Nah lalu saya masukkan guru-guru itu Disesuaikan dengan kelasnya dia mengajar masing-masing Mungkin ini tampilannya secara keseluruhan Ini masih banyak lagi Bapak Ibu bawah Nah mengapa hal ini dilakukan? Ya ternyata manfaatnya itu dapat kami rasakan Yaitu aktivitas guru dan siswa terpantau Jadi kalau misalnya nih hari ini jadwal pelajaran siapa gitu ya Nah terus dia kasih tugas nggak nih di Google Classroom Atau kalau misalnya tidak ada konfirmasi Apakah guru tersebut memberikan penugasannya di Google Classroom Atau melalui WhatsApp Guru Nah kemudian berikutnya Sesama guru dapat berkolaborasi Itu tadi yang di awal sudah saya sampaikan Jadi jika ada guru yang memang belum mampu secara IT Itu saya tambahkan guru lain Yang mata pelajarannya sama Ya masuk ke dalam kelas tersebut Contohnya begini Di kelas 9 Saya mengajar hanya 7 kelas Sementara rombel belajar yang kami miliki ada 9 Nah yang 2 kelas lagi saya tetap masuk Gabung dengan guru-guru yang lain itu ya gitu Kalau misalnya nanti saya untuk penugasan bisa langsung sekalian Pemberian materi itu juga bisa sekalian gitu ya Nah kemudian bisa berpindah akun di sini yang saya Karena pembuatan awalnya itu kan memang kita menggunakan Google Support Education itu ya Nah itu Apa namanya Halo Ya itu Google Support Education itu jadi Dia bisa menambahkan guru gitu ya Dan akun Google Support juga gitu Dengan akun Google Support juga Atau dengan Gmail biasa gitu Yang Yang Kami maksudkan begitu Jadi Pemanfaatan kolaborasi Untuk sesama guru Mungkin ini Bisa jadi Kepada Teman-teman Bapak Ibu Jika memang di sekolahnya Pratornya bersedia untuk membantu membuatkan Classroom gitu Mungkin bisa Dijadikan admin Atau Kurikulum Atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang memang sudah terlatih ya Karena Kita sudah miliki akun belajar ID ini Yang Tak terbatas Storage-nya Penyimpanannya Jadi Sepertinya bisa Dilakukan juga gitu Itu mungkin untuk Mengenai Google Classroom secara terpusat Kemudian Nah Berikutnya Ini saya Sudah Gunakan juga Itu Kolaboratif writing Menggunakan Kaizena Google Docs Sebenarnya Tidak terlalu Hebat ya Kayak Bu Danti Atau Pak Dewa tadi ya Hanya berkolaborasi Saja di Google Docs Jadi ya Siswa itu Berkolaborasi Dalam menulis Nah hanya disini Saya tambahkan ada Ads on Itu Namanya Kaizena Nah Kenapa dia Ditambahkan Gitu ya Kalau Kalau di Google Docs Biasa kan kita bisa hanya menambahkan komentar Berupa tulisan Gitu ya Nah Nah kalau di Kaizena ini Kita bisa menambahkan suara Gitu Bapak Ibu Seperti di Whatsapp Voice Note itu ya Jadi Sepertinya pada saat Pelanggan Mereka berkolaborasi Terus kita Apa Menyampaikan Komentar-komentar kita Dengan Suara Itu Lebih Menarik Dan lebih Menyenangkan Gitu Mungkin saya Berbagi sedikit juga Ini bagaimana Cara menambahkan Ads on Ya Di Di menu Atas itu ya Silahkan diketikan Ads on Kemudian Di Ketika Apa Dipilih Get Ads on Nah Ketikan Kaizena Pilih yang Bergambar warna hijau ini Kemudian Kemudian Di install Ya Kaizena has been installed Nah Ya Bagaimana Apa Hasilnya Jadi gini Di Google Docs ini Saya bagikan kepada siswa Jadi mereka berkolaborasi Menulis Di sini saya Saat itu Di Procedure text ya Mereka membuat text Ini Secara bergantian Nah Kemudian Selainnya Tidak bergerak ya Bukati Tidak bergantian Tidak bergantian Tidak bergantian Tidak bergantian Tidak bergantian Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus kemudian volume Bapak, itu dikecilkan saja? Siap. Volume, oke. Terima kasih. Halo, Bapak-Ibu. Sepertinya saya terlempar. Bapak Tur? Tidak ada suaranya ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak, Bapak Tur dengan bulia ya, trainer kita yang luar biasa. Dan juga guru-guru yang hebat dan luar biasa juga. Berkenalkan, nama saya Tony Suryaman dari SMP 5 Tasik Malaya. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi dengan rekan-rekan ini share saja. Karena saya mungkin belum semua saya kuasai, tapi ada hal-hal yang mungkin dari Google Site ini. Ada satu fitur, itu Google Site ya. Yang mungkin bisa bermanfaat bagi rekan-rekan, teman-teman yang sehormati dan juga trainer kita, Papak Tur dan bulia. Berawal dari kekhawatiran orang tua, bahwa ketika kita memberikan tugas dan membebaskan anak untuk mencari situs-situs, dikhawatirkan anak-anak ini akan mencari situs-situs yang di luar konteks kita. Makanya, hal yang paling saya pikirkan adalah bagaimana tetap menjaga karakter anak, supaya walaupun mereka mencari situs terbing-bing, sehingga tidak keluar dari konteks. Ijin saya share kini, Pak ya, Bapak-Ibu. Sudah kelihatan? Belum, ya. Sudah kelihatan? Ini salah satu Google Suite, mungkin ada fasilitas yang lain. Slide ini ada slide Google Doc, Google Slide, Google yang lain lagi. Di sini ada Google Site. Ini mungkin bisa bermanfaat. Sekali lagi, tujuan buat tugas slide ini adalah agar kita bisa memberikan tugas materi dengan memberikan video yang anak-anak langsung tertuju pada materi yang kita sajikan. Caranya mungkin rekan-rekan buddha saja. Kita tinggal masuk ke Google Site, di sana ada. Dan ini nanti akan keluar, ya. Akan keluar seperti ini. Ini mungkin yang sudah saya buatkan. Tapi di sini mungkin saya berbagi dan sering dengan teman-teman bagaimana cara membuat Google Site. Ini mudah sekali, ya. Kita caranya setelah teman-teman memasuki fitur ini, kita tinggal mengklik saja tanda tambah di bawah buat situs baru. Dan nanti akan keluar. Tunggu sebentar. Karena dalam beraiti kita harus bersabar. Nah, ini muncul pertama ini. Dengan Google Site ini kita akan memiliki situs baru. Situs milik kita sendiri. Jadi, kita akan memiliki situs sendiri, tidak mencari situs yang lain. Nah, ini juga akan terfokus pada situs yang kita berikan. Misalnya ini situs kita pertama adalah, kita yang buat situs ini pertama, misalnya saya membuat situsnya tentang e-planasi. 7. Ini situs yang ini. Kemudian kita beralih ke sini. Kita judul. Misalnya di halaman header-headernya apa. Misalnya ini adalah saya mengajar bahasa Indonesia. Mungkin saya tulis bahasa Indonesia. Nah, ini. Teman-teman, di sini kita akan melihat di sini mungkin hal yang keduanya di sini. kita bisa menuliskan, kita sudah ini. Bisa di sini cari fitur yang lainnya. Itu tetap-tetap. Misalnya kita untuk bahasa Indonesia, misalnya materinya eksplanasi tadi. Bahasa Indonesia eksplanasi. Misalnya di sini, ya. Eksplanasi. Oh, sorry, salah. Eksplanasi. Nah, kita ingin mencari di sini ingin mencari video, karena kita tujuannya mencari video supaya anak terpusat, gitu kan, terbimbing. Maka ini tinggal klik. Nah, di sini teman-teman bisa memilih gambar yang bisa di-upload di yang teman-teman sudah punya atau pilih gambar atau di drive yang mungkin tersimpan di drive. Atau yang kita akan cari ke YouTube langsung di sini. Karena kita langsung pilih situs YouTube di sini. Misalnya, teks eksplanasi. Eksplanasi. Nah, jadi tinggal teman-teman cari, klik. Nah, kita cari mana yang video yang cocok. Misalnya gini. Sehingga dengan apa, dengan kita berikan materi apa, video ini, nanti anak-anak tidak mencari kemana-mana. Sehingga ketika mencari, dikhawatirkan. Dan mereka mencari video yang lain. Dan tak sedikit, banyak anak-anak yang menggunakan HP punya orang tuanya. Nah, sini lupa, mungkin orang tua takut lupa. Ketika orang tua membuka situs yang lain, historisnya tidak terhapus dan kebukaan akan menjadi bahaya. Nah, dengan adanya ini, Google Set ini, anak akan terpusat di sini. Kemudian di sini, kita klik di sini, mungkin video pembelajaran. Video pembelajaran eksplanasi. Mungkin suara saya terdengar, Bapak-Ibu. Ya. Terdengar, terdengar. Kita akan menunjukkan. Di sini bisa, deskripsi-nya, silakan, silakan, kalian, simak, simak, video berikut. Video di atas. Teman-teman di sini juga mungkin bisa juga, ini kan ada yang kedua juga, bisa ini mencari lagi. Kalau mungkin ini ingin kurang puas, kita akan mencari pendamping atau mungkin lain lain, ya mungkin kita bisa ke video juga bisa, atau mungkin bisa ke PTT, PowerPoint, dan sebagainya. Nah, kita, kalau kita fokusnya ke YouTube, ya kita lihat juga eksplanasi yang lain. Ya, ini sebagai apa, estimasi saja. Ya, mungkin ke sini. Kita pilih lagi. Sudah. Kemudian, sama mungkin seperti ini bisa kita copy. Sini. Klik lagi. Nah, kemudian kita, sentik suinnya, ini sudah bisa ke sini. Jadi, kita sudah punya video. Nah, kemudian kalau sudah ada di sini, kita mungkin bisa lihat ke bawah, kalau ingin ada apa, yang lainnya, kita pilih, misalnya kita akan memasukkan teks, misalnya, kita di sini, ini bisa diciotkan, teman-teman, dikatakan, contoh misalnya, setelah kalian mau nyimak, menyimak video pembelajaran tentang eksplanasi, jawablah pertanyaan berikut. Nah, di sini bisa, misalnya, bisa buat pertanyaan, kalau mungkin teman-teman ingin buat nomor satu, kita tinggal klik di sini. Kemudian, apa visi dari video pertama. Kemudian, yang kedua, apa ciri-ciri ciri-ciri eksplanasi yang telah dijelaskan pada video tersebut. ini rekan-rekan, kalau ini misalnya, rekan-rekan di sini ingin mengganti apa, latar belakangnya, kita ingin membuat supaya gambar ini menjadi indah, kita pilih gambar, nah di sini ada fitur, teman-teman bisa pilih fitur di gambar sini, misalnya, saya ingin menentukan, menentukan, ini misalnya, tinggal pilih, nah, ini seperti ini, mungkin di atas juga, kita bisa pilih di sini, ya, kemudian yang kedua juga, ini bisa teman-teman cari lagi, gambar-pilih gambarnya, kita ingin yang lain nih, seperti ini, biar anak-anak senang. Nah, setelah itu selesai, nah ini, kita lihat langsung ke publikasi, ya, atau mungkin, kita ingin cari tema dulu, ya, temanya mungkin kita akan, nah ini, sebelum dipublikasikan, temanya pilih yang mana, misalnya, kita cari tema yang ada yang telah segini, ya, di sini banyak-banyak pilihan temanya, mau inversi, gitu kan, kemudian, ininya, apa, temanya, apa, garisnya, bagi warnanya, mau dia ganti juga bisa, gitu kan, jadi, kita bisa mencari mana-mana, apa, tema yang kita sukaikan, seperti ini, nah, nah itu setelah itu, kita bisa publikasikan, nah, publikasikan, nah, ini akan, akan ketemu, ini adalah situsnya, kita publikasikan, nah, sudah ada, nah, gitu kan, kita lihat di sini, kalau sudah itu, kita lihat di link di sini, nah, kita bisa link, ini bisa disalin, linknya bisa disalin, jadi, kita sudah punya link sendiri, tutup, misalnya, nah, kita kembali, nah, kita sudah memiliki, link, situs baru yang kita miliki, kita mungkin bisa coba, di sini, coba, apakah memang berfungsi, tidak, nah, gini, nah, ternyata, berfungsi, kita lihat, suaranya, kedengaran, misalnya, kita hentikan, di sini juga sama, kalau ini bisa diganti dengan, para poin juga, silakan, Google Slate, Google Doc, juga bisa ditambahkan, kita lihat kesininya, ini kan bisa di edit ya, bisa di edit di sini, ya, bisa di edit di sini, nah, jadi, mudah sekali, Google Slate ini, misalnya, kalau sudah edit, misalnya, misalnya ini mau ditambah, atau dilubah, bisa disematkan juga, ini banyak sekali titurnya, yang mana bu, kelihatan, masih kelihatan, presentasinya, Pak, masih bisa diikuti, atau terlihat, masih, Pak, ada, Pak, masih, ya, baik, teman-teman, rekan-rekan yang saya hormati, ini tadi, bisa kita, bisa mengedit dulu, ketika kita sudah set, atau nyata ada tambahan nih, ya, tambahan, ingin kita tambahkan, misalnya, nah, ini, sebentar, kita memang dengan, ini itu harus bersabar, ya, teman-teman, karena, jaringan itu menentukan juga, nah, ini kan, nah, tadi, ini kan, ini kan, bisa, saya tadi katakan, ini bisa diciutkan, ketika ini, kalau kita lihat di sini, klik, nah, ini kan keluar soalnya, atau mungkin nanti, ini, anak-anak bisa, kembali, misalkan, oh, ini sudah tidak, tidak perlu ditampilkan, tinggal klik di sini saja, nah, gitu kan, kelihatan, gitu, atau mungkin nanti, misalkan, cari yang lain, misalnya, di sini banyak fitur juga, kita akan tambah, sisipkan lagi, misalnya, sini, enggak, cari lagi, misalnya, pilih gambar, kita gambarnya, misalnya, gambar tenggang, apa, gunung, atau kita cari di, di, saja, gunung meletus, meletus, dan, nah, ini, seperti kan, ekonasi, ada berhubungan dengan alam, yang apa, nah, ini, sini juga bisa, mungkin, perhatikan, perhatikan, peristiwa, peristiwa, yang, terjadi, ini, bagaimana, perasaan kalian, kalian, kalau, kejadian itu, itu, terjadi, terjadi, di, daerah, anda, atau daerah kalian, nah, nah, ini kan, tinggal publikas sekali lagi, ya, publikas sekali lagi, insya Allah, oh, ini temannya, mau diubah dulu, misalnya, cari, pilih gambar, ya, oh, di sini, yang, mana ya, agak ini, katanya, oh, ini, misalnya, nah, ini kan, sangat menarik kan, untuk anak-anak, karena, ini, semacam, apa, modul lah, kalau materi, tiga, gitu kan, publikasinya lagi, nah, publikasikan, tak perlu khawatir, tinggal, oke, nanti, nanti ada dua nih, yang ini, ada, ini yang, yang pertama, yang sebelum ditambahkan, di edit, ya, ini yang sudah di edit, ya, tak perlu khawatir, Bapak, Ibu, linknya tetap akan sama, dengan yang pertama tadi, ya, gitu, nah, jadi, eh, kita, tinggal, kembali, saya punya perubahan, ya, tinggal ke sini, linknya sudah, ada, kita lihat, kita kembali ke, menu awal, nah, ini, udah ada, ya, linknya sama, dan, saya, apa, saya, banyak, respon darang tua, jadi, anak, ketika diberi materi, tidak lagi disuruh untuk mencari, apa, video-video yang bersakultah dengan materi, tapi, sudah diarahkan, sehingga, kekhawatiran orang tua untuk, penggunaan anak, dalam mencari, mencari video-video itu, bisa, minimalisir, hal-hal yang tidak diinginkan, itu mungkin sementara, yang bisa, saya sampaikan, ya, jadi, kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih, kemudian, yang kedua, mungkin, tadi, ada dua, ini, bagaimana cara mengkolaborasi, Google Doc, ya, karena, ditemukan, ketika, kita men-share, tentang Google Doc, ini banyak, guru-guru, keselitan, bagaimana nih, ketika kita memberikan Google Doc, untuk berkasama dengan, dengan, apa, anak-anak, anak-anak, merasa, ini, semuanya, bertumpuk, gitu kan, di satu, lemar kerja, kita akan, sebentar, lihat dulu, ya, bagaimana, saya temukan pengalaman saya, ketika memberikan, pembelajaran di, kelas, ternyata, ini pak, do-dognya, kok bersamaan, gitu kan, nah ini, seperti ini, ya, jika kita, misalnya ini kan, membuat, Google Doc, misalnya di sini, kita buat, Google Doc, ya, tugas, gitu kan, di sini, misalnya, kompok, kompok 3, misalnya, tentang, pertunjuknya, saya mungkin, tadi sudah buat, sebentar, contohnya, nah ini, jadi, setiap, anak, kelompok memiliki, satu, misalnya ini kan, tinggal saya, copy, sebentar ya, copy, sebentar lagi, proses, semakanya, teman-teman, ketika beraiti, memang harus bersabar, ya, jadi, hal-hal yang seperti ini, kita akan temukan, iya, sebentar, Nah ini kita buat Di dalgok sini mungkin Sebelumnya kita Mungkin ini judulnya Lompok Kemudian arahannya Silahkan Kalian Buka Tugas Berikut Berikut Secara Berkelompok Kemudian Kita tambahkan apa Petunjuk-petunjuk lain ya Nah ini kita buat Gadox gitu kan Nah ini Teman-teman Misalkan kalau ini kan Kita Tugas sama Nah ini tinggal Kopi saja Ini Sebentar tadi Ini halamat tadi Ya Ini kita tempel saja Masalah Sebentar Nah ini kita edit Kita salin Nah gitu Mudah Nah ini Nah ini kan Sudah ada Kita tinggal bagikan saja Ya Beri nama Ya oke Lewati Nah ini Ini Jangan lupa ini Kita berikan ini Siapa saja bisa Memiliki Ya siapa saja yang memiliki Nah itu Kemudian kita lihat disini Bintang ajaib Kata boleh itu adalah Kita pilih yang Editor Itu kan Sudah selesai Selesai Kemudian kita kembali Ke tugas ini Itu kan Ini teman-teman Nah ini yang Menjadi disini bisa Untuk bahasa linan Karena Setiap anak Saya ingin Memiliki satu Jadi tidak bertumpuk Tugasnya Kemudian kita Tentukan siswanya Nah ini kan Disumana nih Ada Sekitar Kalau Siswanya 32 Kita bagi 4 kelompok 1, 2, 3, 4 Nah ini Misalnya ini 1, 2, 3, 4 Nah ini 4 kelompok Yang 4 orang Dan 1 kelompok Tinggal Kita Topiknya Semangat pada pembelajaran Maret Nah ini misalnya Jadwalkan Nah jadwalkan Jadwalkan Nah ini kan Sudah ada kelompok 1, kelompok 2 Bagaimana Buat kelompok 3 tinggal mudah Tinggal kita Kembali kebuat Disini Ada gunakan Postingan Karena Supaya gak Gak capek Kita Postingan Misalnya disini ada Posting kelompok 1 Gunakan Kembali Nah ini kan Sudah kembali Sudah ada kan Ini tinggal Ganti kelompok Mesti kelompok 4 Kemudian disini Ya ini kita Hapus Karena kalau gak Ganti hapus Ini akan bertumpuk Kesini Ya Buat lagi Kulodok Kemudian disini Nah Sudah ada Kulodoknya disini Kita tinggal Edit Tempel Nah ini kan Sama saya bagikan Lupa bagikan jaga Sama Ya Dan seterusnya Gitu kan Nah ini kan Sama Seperti tadi Ya Kembali Jangan lupa Ini Siapa saja Ya Nah itu Jadi Kembali ke Nah ini Sudah ada Ini Buka jangan lupa Sesuanya Mana yang Tadi Sudah Jangan sampai Sama Ya Ini misalnya Beda orang ya Ya karena tiap Kabupok harus Masing-masing Orang Begitu Kemudian Ya sudah Kita Metugaskan Atau Jadwalkan Ya Nah itu mungkin Teman-teman Rekan-rekan Dan juga Yang terhormat Bapak-bapak itu Dengan buliah Yang bisa saya share Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Bagi semuanya Terima kasih Demikian yang bisa saya sampaikan Selebih dan kurangnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Tony Sudah sharing Terima kasih Bagaimana mengkontribasikan dengan Bagaimana mengkontribasikan dengan Belanda Bagaimana mengkontribasikan dengan Amifikasi Bagaimana mengkontribasikan dengan Amifikasi Kalau Pak Dewa Itu adalah Juga saya menarik Berbasis Google Slides Tony tadi Share dengan kita Bagaimana Mengembangkan Situs 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 Ini bagus Bapak Bagaimana Situas Bagaimana publikasi Itu bisa dilakukan Di kelas Bisa digunakan Dari Google Sites Dan juga Bagaimana Diskursi Kelompok Tadi dicontohkan dengan Tony Dengan menggunakan Ini semua ala best practices Tadi Tadi Itu adalah bagaimana sih Menggunakan Selamat dokologi Nanti akan coba Mudah-mudahan Bu Setiawati Kemudian siapa tadi lagi yang Bu Riza mudah-mudahan bisa Share kepada kita Di waktu yang lebih baik Sekarang saya akan Coba menutup Tapi sebelum menutup saya akan Seperti dalam random tadi Sekitar 15 menit Saya akan sampaikan Berikutnya yang satu lagi Baik Bapak Ibu Kegiatan ini Menjadi sebuah Menjadi sebuah inspirasi Buat kita semua Dan Bapak Ibu dengan niat Untuk lebih menjangkau teman-teman Memberikan sebuah Lebih banyak lagi Teman-teman Kita Yang namanya Strategi Apapun namanya Name ya Apapun namanya Tetapi Oke lah kita kasih nama Open Door Artinya adalah sebuah Pintu terbuka Bagi siapa saja Yang ingin belajar Hal yang Sudah kita pelajari ini Dan yang sudah Beberapa hal Poin kita sudah advance Kita kembangkan Kita Kita Gali lebih Banyak lagi Lebih detail lagi Fitur-fiturnya Dan ini kita sebut The learning flexibility For everyone Kita berikan sebuah Fleksibilitas belajar Untuk Semua orang Nah caranya adalah Bahwa Saya sudah Unrestrict Bapak Ibu Sudah Saya hilangkan Restriksinya Di dalam Google Classroom Sehingga Bapak Ibu Bisa invite Siapa saja Dengan menggunakan Invitasi ini Terus kemudian Gabungnya Dengan menggunakan Kode kelas ini Oke Kalau sudah gabung Maka otomatis Step aside Dan make a copy For the Member Dari situ Maka bisa Mengerjakan Praktik 1 Dengan contoh Yang ada di Panduan Praktik 1 Mengerjakan Praktik 2 Dengan contoh Yang ada di Panduan Praktik 2 Persis seperti yang Bapak Ibu Lakukan Laksanakan Ini adalah Saya sampaikan Bagi teman-teman Yang ingin bergabung Teman-teman Ibu yang ingin bergabung Atau Teman-teman Yang mungkin Belum menyelesaikan Maka Ini adalah Bisa diselesaikan Secara flexible Again Saya sampaikan Bahwa First come First serve Basis Kalau Yang ngerjakan Duluan Ya saya akan Layani Yang pertama Bapak Ibu Jadi Seluruh berkas Akan saya sampaikan Ke tim Google Itu adalah Sesuai dengan Complations Sesuai dengan Penyelesaian Yang Bapak Ibu Laksanakan Seluruh video tutorial Praktik 1 Juga disediakan Yaitu di Youtube-youtube Ya Linknya juga Saya sediakan Juga saya kembangkan Untuk praktik 2 Juga begitu Prosedurnya juga Sudah Ada di video-video Oke Kemudian Untuk pelatihan Via G-meet Itu bentuknya Recorded Dengan Menggunakan Sesi 1 Sudah saya Upload Dan sesi 2 Nanti akan Saya upload juga In case Bapak Ibu Tadi ada Masalah koneksi Juga bisa Reply Oke Terus Bentuk Berikutnya adalah Bantuan Atau supporting Apa Ground support Apa yang bisa diberikan Yaitu bisa gabung Di WhatsApp group Karena ternyata WhatsApp group itu 250 Something Itu adalah Sudah mulai Tidak cukup Bapak Ibu Maka saya Sediakan telegram channel Dan ini adalah 2000-3000 Juga masuk Ya Terus kemudian Bagaimana dengan View data Dan sertifikasi Tetap dijalankan Bapak Ibu Dengan View data Dengan masuk ke Link ini Dan e-certificate Masuk ke sini Tentu saja Bapak Ibu Dengan mengikuti Kaedah Complations Kelengkapan Lengkap dalam Mengerjakan yang namanya Lengkap Mengerjakan yang namanya Praktik 1 Kemudian worksheet Yang praktik 2 Terus kemudian Memberikan footprint Hadir Nanti bentuknya adalah Bentuknya adalah Dengan memberikan Sebuah catatan Di komentar Itu adalah Masuk di dalam Yang sudah recorded Untuk pelatihan Sesi 1 Dan pelatihan Sesi 2 Oke Bagaimana dengan Daftar hadir Bapak Ibu Ya Daftar hadir Digimit 28 Februari 2021 ini Bentuknya adalah Tidak seperti kemarin Yang mengisi Form Tapi adalah Bentuknya adalah Foto bersama Sehingga kami mohon Nama asli Bapak Ibu Diterak di dalam Foto masing-masing Di dalam profil Masing-masing Kemudian Tampak muka Dibuka saja Tetapi kalau Yang tidak siap Membuka Karena mungkin Tidak pakai kerudung Misalnya Maka Bapak Ibu Tidak masalah Tapi yang penting Adalah nama asli Nama lengkap Ya Terus kemudian Kolom cat Ini sudah dikerjakan semua Saya sudah cek tadi Nama sekolah Dan siap apa Oke Bapak Ibu Kabar gembira Bahwa Bapak Ibu Ini adalah Nanti Sertifikat Bapak Ibu Tidak lagi Google Jisut Tetapi adalah Google Workspace For Education Di sertifikat Ini sudah diterap Bahwa Sertifikat Bapak Ibu Adalah Google Workspace For Education Terus kemudian Bagi yang belum Bapak Ibu Bagi yang belum Mengisi Mengisi Link sertifikat Yang kemarin Ya Daftar hadir Sebutnya Tapi itu adalah Link sertifikat Maka Bapak Ibu Bisa ke sini Ya Kemudian Bapak Ibu Nanti pilih Pilih Nama trainernya Itu adalah Saya Untuk A sampai M Dan N sampai Z Itu adalah Gulia Herawati Oke Baik Terima kasih Bapak Ibu Saya tutup Dengan pantun Kalau masih Ada sumur di ladang Bolehlah kami Menumpang mandi Kalau masih ada Yang kurang Mohon Jangan lapor Pak Polisi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih